Hai, selamat datang di industri kelapa sawit. Tahukah kamu jika perkebunan kelapa sawit memiliki tanggung jawab lingkungan dalam menjaga area konservasi? Bentuk tanggung jawab tersebut dituangkan dalam kebijakan sosial dan lingkungan perusahaan. Seperti apa area konservasi yang harus dijaga perusahaan dan bagaimana caranya? Mari kita pahami bersama. Area konservasi meliputi area darat dan laut yang secara khusus ditetapkan untuk melindungi dan memelihara keanekaragaman hayati, sumber daya alam, budaya, serta dikelola sesuai aturan hukum yang legal atau dengan cara lain yang lebih efektif. Dalam menjaga area konservasi, perusahaan kelapa sawit fokus pada nilai konservasi tinggi atau NKT dan hutan berstok karbon tinggi atau SKT. Apa itu NKT dan SKT? NKT adalah kawasan bernilai konservasi tinggi pada tingkat lokal, regional, atau global yang meliputi nilai-nilai ekologi, jasa lingkungan, sosial, dan budaya. Ada enam nilai konservasi tinggi, yaitu NKT 1 keanekaragaman spesies, NKT 2 ekosistem, mosaik pada level lanskap dan lanskap utuh, NKT 3 ekosistem dan habitat, NKT 4 jasa ekosistem, NKT 5 kebutuhan masyarakat, dan NKT 6 nilai kultural. Sedangkan area SKT merupakan area yang mampu menyimpan atau memiliki kandungan karbon tinggi yang akan terlepas apabila dikonversi menjadi perkebunan, serta memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi. Beberapa kategori area yang dapat digolongkan ke dalam HCS atau SKT adalah Hutan Regenerasi Muda atau HRM-BT, Hutan Kerapatan Rendah atau HK1, Hutan Kerapatan Menengah atau HK2, dan Hutan Kerapatan Tinggi atau HK3. Kita juga mengenal KBKT, merupakan terjemahan dari HCVA atau High Conservation Value Area, yaitu suatu area yang memiliki satu atau lebih NKT. Lalu, mengapa penting bagi perusahaan untuk menjaga area konservasi di wilayah operasionalnya? Pertama, perusahaan memiliki tanggung jawab moral terhadap lingkungan. Kedua, bentuk kepatuhan perusahaan terhadap regulasi. Ketiga, sebagai bagian dalam pemenuhan proses sertifikasi berkelanjutan. Sejumlah tantangan dihadapi perusahaan dalam menjaga area konservasi, yaitu tantangan eksternal, meliputi pelibatan komunitas, kesadaran komunitas sekitar, serta akses lokasi. Dan tantangan internal, seperti perlunya peningkatan kapasitas SDM pelaksana, dukungan dan komitmen semua fungsi yang relevan. Lebih jelasnya, mari kita lihat bagaimana perusahaan menjaga area konservasi. Menjaga area konservasi secara umum terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu penilaian atau identifikasi, persiapan perencanaan pengelolaan dan pemantauan, serta implementasi pengelolaan dan pemantauan. Pertama, mari kita lakukan penilaian atau identifikasi. Umumnya, proses identifikasi bertujuan untuk evaluasi karakteristik sosial dan lingkungan dari sebuah situs dan lanskap yang lebih luas. Penilaian area konservasi harus dilakukan pakar yang memiliki relevansi keahlian dan terlatih, serta memahami pendekatan area konservasi dengan baik. Identifikasi area konservasi yang mencakup NKT dan SKT menitikberatkan pada persyaratan untuk pemeliharaan, ancaman, serta rekomendasi pengelolaan dan pemantauan dapat dilakukan secara terintegrasi dan menghasilkan laporan penilaian area konservasi. Langkah selanjutnya adalah melakukan perencanaan pengelolaan dan pemantauan. Yang dilakukan pada tahapan ini adalah menetapkan tujuan dan sasaran, melakukan studi dan pemetaan yang diperlukan, memilih indikator kegiatan pemantauan, membuat rencana pengelolaan dan pemantauan, serta melibatkan pemangku kepentingan. Hasilnya adalah dokumen rencana pengelolaan dan dokumen rencana pemantauan area konservasi terintegrasi. Dokumen harus cukup komprehensif dan terperinci agar dapat dikomunikasikan dan dilaksanakan secara efektif. Dalam rencana pengelolaan, sebaiknya memasukkan beberapa unsur sebagai berikut. Sementara, dalam rencana pemantauan, unsur pentingnya meliputi. Setelah dokumen rencana pengelolaan dan pemantauan area konservasi tersedia, selanjutnya implementasikan rencana tersebut. Berikut adalah tujuan implementasi rencana pengelolaan, yaitu melindungi, memelihara dan mempertahankan, serta meningkatkan nilai-nilai penting milik KBKT. Strategi-strategi berikut dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Satu, perencanaan tata ruang pengelolaan dengan hasil berupa wilayah atau kawasan pengelolaan area konservasi. Dua, preskripsi pengelolaan. Sementara itu, tujuan pemantauan adalah evaluasi efektivitas tindakan atau kegiatan pengelolaan area konservasi sebagai referensi pelaksanaan tindakan korektif atau rekomendasi pengelolaan adaptif. Hasilnya adalah informasi situasi darurat, seberapa sukses pengelolaan, serta menunjukkan program dan atau kegiatan yang sebaiknya dihentikan atau justru ditambahkan. Jenis pemantauannya meliputi 1. Pemantauan operasional 2. Pemantauan strategis atau efektivitas 3. Pemantauan ancaman Lalu, bagaimanakah perusahaan perkebunan kelapa sawit melakukan praktik menjaga area konservasi di wilayah operasionalnya? Setiap akan melakukan pembangunan kebun baru, perusahaan melakukan identifikasi area konservasi yang tahapannya diatur dalam Standar Operasional Perusahaan atau SOP, hasilnya menjadi dokumen acuan dalam pengelolaan dan pemantauan. Beberapa hal yang dilakukan perusahaan dalam pengelolaan area konservasi diantaranya, 1. Penataan batas area konservasi terintegrasi 2. Sosialisasi 3. Komunikasi dan konsultasi 4. Perlindungan sumber daya air 5. Pengelolaan dan remediasi gambut 6. Rehabilitasi area konservasi terintegrasi 7. Pengendalian spesies invasif dan 8. Kesepakatan bersama masyarakat untuk pengelolaan dan pemantauan serta kemungkinan pemanfaatan area konservasi. Perusahaan kelapa sawit umumnya melakukan implementasi pemantauan area konservasi terintegrasi sebagai berikut. 1. Perubahan tutupan lahan area konservasi dengan remote sensing 2. Atribut area konservasi terintegrasi 3. Satwa liar dan tumbuhan 4. Kondisi area konservasi terintegrasi 5. Sumber daya air 6. Gambut 7. Tingkat erosi 8. Kegiatan rehabilitasi 9. Sosial budaya area konservasi terintegrasi 5. Pengelolaan dan pemantauan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan berbagai elemen seperti internal perusahaan, masyarakat, stakeholders, dan pihak ketiga independen agar menciptakan transparansi serta perwujudan kolaborasi multi-stakeholder dalam menjaga area konservasi. Dalam menjaga area konservasi, perusahaan perlu memperhatikan hal-hal penting. Di antaranya Dalam kebijakan sosial dan lingkungannya, perusahaan sebaiknya mencantumkan komitmen terkait Tidak membangun di hutan stok karbon tinggi dan melakukan konservasi di hutan stok karbon tinggi Tidak membangun di area bernilai konservasi tinggi dan melakukan konservasi di area nilai konservasi tinggi Tidak membangun di lahan gambut dan melakukan konservasi serta pengelolaan di lahan gambut berapapun kedalamannya Tidak melakukan pembakaran untuk membuka lahan baru, penanaman kembali, atau pengembangan lainnya. Perusahaan dapat merujuk pada Undang-Undang No. 5 tahun 1990, Permentan No. 38 tahun 2020, Perdirjen KSDAE No. 5 tahun 2017 dan peraturan turunannya, serta High Conservation Value Network dan HCS Approach sebagai panduan implementasinya. Nilai-nilai dan tata cara identifikasi ditentukan dalam panduan identifikasi kawasan bernilai konservasi tinggi di Indonesia. Mari jaga konservasi di wilayah operasional perusahaan sebagai wujud kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dalam menyokong bisnis yang berkelanjutan. Menjaga area konservasi adalah tugas bersama untuk kebaikan bumi kita. Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami di email supplier.support.sinarmas-agri.com Salam!